Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Dunia Informatif, yang mana channel ini membahas seputar keunikan dunia, serta informasi lainnya seputar hal-hal yang belum kita ketahui, baik dari berita terkini dalam negeri kita, ataupun yang ada di ujung dunia ini sama sekali kita belum tahu. Menurutmu, belut itu spesies ular atau spesies ikan? Sangat membingungkan, bukan? Baiklah, ini jawaban ilmiahnya yang dilansir oleh Detiknet. Belut merupakan salah satu hewan yang sangat mirip dengan ular secara fisiknya. Bedanya, belut kerap ditemukan di perairan dangkal berlumpur seperti tepian sungai atau area persawahan. Lantas, belut itu ular atau ikan. Dikutip dari buku Budidaya Belut dan Sidat oleh Besarwono, belut adalah ikan unik yang tidak memiliki sirip dada, punggung, dan dubur. Ketiga sirip tersebut telah berevolusi menjadi lipatan kulit tanpa jari. Tubuhnya licin, tanpa sisik dan sirip perut, dengan dubur yang terletak di bagian belakang. Belut tinggal di perairan tawar berlumpur, seperti sungai dan rawa, sepanjang hidupnya dari kecil hingga dewasa, dan saat bertelur. Bagaimana teman-teman? Hayo ngaku, siapa di sini yang masih bilang bahwa belut adalah spesies ular? Jika mengacu pada penjelasan di atas, belut termasuk jenis ikan ya sobat-sobat sekalian. Mari kita simak pembahasan lengkap di bawah ini untuk mengetahui klasifikasi dari belut. Berdasarkan informasi dari buku Super Lengkap Budidaya Belut oleh Dr. Andes Ruslan Roy M.M., Berikut ini adalah klasifikasi belut selengkapnya. 1. Kingdom Animalia II Filum Cordata III Kelas Paises IV Subkelas Teleostei V Ordo Sinbrancidae E6 Famili Sinbrancidae VII Genus Monopterus VIII Spesies Monopterus Ibus Zuyo Belut Sawah Sinbrancus Engalensis Maklel Belut Rawa Makrotema Kali Ganskian Belut Kali atau Laut Apakah kamu sudah mengerti tentang pernyataan ini? Jika belum, mari kita bahas kembali. Data klasifikasi di atas menunjukkan bahwa belut termasuk dalam kelas spesies ya sobat. Sobat Dunia Informatif dikutip dari buku Zoologi Vertebrata oleh Safrida, pises atau ikan adalah hewan bertulang belakang atau vertebrata yang hidup di air menggunakan insang sebagai alat pernapasannya. Jadi, belut itu bukan ular ya sobat? Sebab ular sendiri berasal dari kelas reptilia. Mari kita bahas lebih jauh ya sobat, agar kita lebih tahu tentang hewan yang satu ini, anatomi dan morfologi belut. Masih dikutip dari buku yang sama, meskipun tergolong dalam kelas pises, belut memiliki ciri fisik yang berbeda dari ikan lain dalam kelas tersebut. Tubuhnya memanjang dan silindris, mirip dengan ular, tanpa sirip dada dan punggung yang khas. Sirip duburnya berubah menjadi lipatan kulit tanpa penyangga jari. Kulit belut sangat licin sobat dunia informatif, hampir seperti plastik gorengan di tengah hari. Warna hewan ini umumnya kuning kecoklatan ketika masih muda dan berubah menjadi coklat gelap saat dewasa. Belut juga memiliki warna yang berkilau dan gurat sisi yang jelas untuk keseimbangan. Kepala belut lebih besar dan membulat, mengarah ke mulut yang memiliki gigi kecil, berbentuk kerucut dan bibir lebar dari lipatan kulit. Belut memiliki lambung besar, tebal, dan elastis. Bahkan tubuhnya bisa mencapai panjang 90 cm loh sobat dunia informatif, dengan ukuran panjang sebanding dengan ukuran lingkar tubuhnya. Artinya, belut dengan lingkar tubuh besar umumnya lebih panjang dibandingkan yang berlingkar tubuh kecil. Berikut jenis-jenis belut yang masih dikutip dari sumber yang sama. Berikut ini adalah beberapa jenis belut yang dapat kita temukan sobat dunia informatif satu. Belut rawa atau disebut Sinbrancus bengalensis meklel. Belut rawa banyak ditemukan di daerah rawa-rawa dan muara sungai, termasuk wilayah pesisir atau hutan mangrove. Belut ini mampu bertahan hidup di air payau, membuatnya unik dibandingkan jenis belut lainnya. Tubuh belut rawa lebih ramping, dengan perbandingan tinggi dan panjang tubuhnya adalah 1 banding 30. Artinya, tubuhnya sangat panjang dan ramping. Selain itu, belut rawa memiliki 10 jari-jari lunak kecil pada tubuhnya. Jari-jari ini berfungsi untuk membantunya bergerak di dalam air dan lumpur. Kehidupan belut rawa sebagian besar dihabiskan di habitat yang berlumpur, tempat mereka mencari makanan dan berlindung dari predator. 2. Belut sawah atau disebut Monopterus albus tsuyu. Belut sawah adalah jenis belut yang sering ditemukan di daerah persawahan. Habitatnya yang lembab dan berlumpur membuatnya cocok hidup di area tersebut. Tubuh belut sawah berwarna coklat dan memiliki 3 lengkung insang yang berfungsi untuk bernapas. Perbandingan antara tinggi dan panjang tubuhnya adalah 1 banding 20, yang berarti tubuhnya sedikit lebih pendek dan tebal dibandingkan dengan belut rawa. Belut sawah memiliki kemampuan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sulit, seperti ketika sawah kering, dengan bersembunyi di dalam lumpur. Belut ini sering ditemukan oleh petani saat mengolah sawah dan dianggap sebagai sumber protein yang baik. 3. Belut laut atau disebut Makrotema Kaliganschan. Belut laut hidup di perairan laut yang memiliki dasar berpasir, berlumpur, dan berkarang. Jenis belut ini memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan belut lainnya, bahkan sampai sebesar lengan kita lho sobat. Panjang tubuhnya dapat mencapai ukuran yang cukup signifikan, dan memiliki 4 lengkung insang yang membantunya bernapas di dalam air. Mata belut laut sangat kecil dan terletak di tengah bibirnya, membuat penampilannya terlihat unik. Letak sirip punggung belut laut sejajar dengan duburnya, yang memberikan keseimbangan saat berenang. Belut laut biasanya hidup di kedalaman air yang cukup dalam, dan sering ditemukan di dekat terumbu karang. 4. Belut kuda atau disebut Amphipnus kuchai. Belut kuda ditemukan di India, dan memiliki karakteristik yang cukup berbeda dari belut lainnya. Belut ini memiliki kantong mirip paru-paru yang terletak di bawah kulit tengkuk, yang membuatnya dapat bertahan hidup di luar air untuk waktu yang lama. Kantong ini merupakan perluasan dari ruang insang, yang memungkinkan belut kuda bernapas dengan efisien. Sebagian besar waktu belut kuda dihabiskan di luar air, mencari makan dengan bergelut di dalam lumpur dan rumput basah. Selama musim kemarau, belut kuda ini biasanya menggali lubang di dalam lumpur, dan berhibernasi sampai musim hujan tiba, menjaga dirinya dari kekeringan yang ekstrim. Wow, yang nomor empat sangat istimewa bukan Sobat Dunia Informatif. Berakhirnya, video ini menandakan bahwa berakhir juga pertemuan kita kali ini, Sobat. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk kasih tahu yang lain ya, Sobat. Demikian penjelasan lengkap mengenai belut yang termasuk dalam kelas Pisces atau Ikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax